Intro Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menambahkan teks atau lirik di software muhafavi video editor kalau kita ingin membuat sebuah video pastinya kita juga ada ingin menambahkan teks atau lirik nah sebagai contoh disini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menambahkan teks lirik jadi saya memakai lagu sebuah lagu dari GMS judulnya berkenan bagimu jadi saya ingin membuat video lirik untuk contoh saja dan saya akan membagikan disini hanya basic saja supaya teman teman bisa mengeksplore sendiri bagaimana caranya jadi yang pertama-tama kita buka aplikasi software muhafavi video editor maka tampilan akan menjadi seperti ini jika sudah kita masukkan background backgroundnya bisa kita download dari google ataupun dari mana saja bisa diimpor namun sebagai contoh disini saya hanya memakai dari yang sudah ada di muhafavi video editor sebagai contoh saya ingin memakai background yang ini saja supaya liriknya nanti terlihat dengan jelas jadi disarankan untuk memakai background yang simple-simple saja dan tidak banyak warna supaya nanti liriknya terlihat dengan jelas jadi kita masukkan ke dalam timeline jika sudah kita masukkan file audio yang ingin kita import dari file manager di drag saja di drag jika sudah tampilannya akan jadi seperti ini lalu backgroundnya kita sesuaikan durasinya dengan file audio lagunya jika sudah kita play dengan cara memencet spasi kita play kita cari dimana lagunya akan masuk oke jika sudah kita pause sampai di yang sudah memasuk jadi setelah itu audionya kita select kita pakai marker disini untuk menandakan bahwa itu tanda masuknya disini kita klik saja atau dengan cara menekan di keyboard adalah ctrl M kita klik marker jika sudah kita ke bagian disini text kita klik kita pilih yang basic lalu kita pilih saja yang fading text disini ada banyak macam-macam tapi saya akan memakai yang fading text saja jika sudah kita tarik dalam timeline kita posisikan dia ada di depan dari marker yang sudah tadi kita tandaikan oke jika sudah kita panjangkan dulu kira-kira dulu jika sudah kita klik setting yang ada di bagian atas timeline yang warna biru lalu kita ketik liriknya jika sudah kita taik saja terus kita posisikan di tengah kita juga bisa mengganti gaya tulisan atau font kita bisa pilih-pilih saya akan memakai disini open sense ya oke sudah kita play dari sebelum masuk oke sudah seperti itu sudah pas ya teman-teman nah jika sudah kita select track text yang tadi sudah baru saja kita buat kita select lalu kita di keyboard kita klik kita tekan ctrl C lalu jika sudah kita pencet ctrl V nah jika sudah seperti ini text yang kedua hanya kita hanya mengganti liriknya saja dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan kita coba play karena ini lagu jadi durasinya karena memakai tempo jadi durasinya sama saja jadi ini sudah pasti pas kalau kita pertamanya sudah buat pas jadi kalau kita copy sudah nah lihat nah jadi seperti itu jadi kita tinggal copy saja diulangi copy ganti liriknya oke jadi kita lakukan dulu berulang-ulang jika bagian dari first sampai chorus pertama sudah habis untuk bagian verse dan chorus yang kedua kita hanya select semua bagian dari text yang sudah kita buat tadi ya seperti itu caranya lalu kita cari lagi bagian yang ingin masuk verse keduanya nah jika sudah kita stop lalu kita klik ctrl V jadi yang tadi kita copy jadi kita tempel lagi disini ini sudah pasti sama jadi kita ulangi sampai bagian lagu habis oke oke jadi ketika kita ingin men-save videonya kalau kita sudah buat dari awal sampai akhir kita sudah rasa cukup kita klik export di bagian sebelah kanan ada yang tombol warna biru kita klik saja jadi tampilannya akan seperti ini nah kita pilih formatnya ini macam-macam ada avi ada move mpeg kita pilih saja yang mp4 nah disini kita beri nama jadi nama video yang akan kita save saya ketik saja ya oke seperti ini lalu disini kita juga bisa memilih file dimana kita ingin menyimpan video yang kita simpan disini ada quality ada good high dan highest kita bisa pilih sebagai contoh kita pakai yang high saja supaya videonya ukurannya tidak terlalu besar jika sudah kita klik start kita tunggu sampai proses exportingnya selesai tidak 100% jika sudah maka video yang tadi sudah kita buat sudah jadi semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk para yang menonton jadi terima kasih selamat mencoba